Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya channel ini adalah channel pindahan dari channel MC official banyak yang komentar katanya ngasih saran ke saya channelnya khusus kelistrikan aja harus dipisahkan Oke saya udah buat ini channel baru saya yaitu channel teknik listrik dan teknik listrik ini saya khususkan buat ilmu-ilmu kelistrikan ya jadi yang sering nonton di MC official saya pindah ke sini aja ya Oke kita lanjut Hai jadi untuk sekarang sebelum jauh ke cara instalasi cara pasang instalasi prakteknya juga saya akan membahas yang pertama tentang simbol-simbol dan pengenalan alat-alat instalasi rumah bagi pemula ini dikhususkan bagi pemula yang bener-bener nol yang bener-bener belum tahu apa itu instalasi rumah jadi sebelum jauh ini adalah simbol-simbolnya pengenalannya yaitu untuk yang pertama nah ini ada KWH meter KWH meter ini adalah milik PLN ya ini tidak bisa di utak-atik kita tidak boleh membongkar atau merusak KWH meter ini kita hanya dipokuskan untuk mengisi token aja gitu jangan dibuka jangan segelnya juga jangan dibuka gitu nanti disini kalau dibuka ada tulisan disininya terhadap tulisan dan periksa biasanya kalau kebuka jadi ini untuk untuk KWH meter selanjutnya ini adalah bentuk MCB dan LCB Hai jadi ini adalah MCB nya MCB itu gunanya yaitu untuk pengaman ya untuk pengaman LCB juga sama ini untuk pengaman ini lebih pengaman ke manusia sendiri gitu jadi untuk yang lebih dipakai biasanya sih yang ini yang banyakannya tapi yang paling bagus yang pasangannya harusnya LCB Hai ini jadi bentuk dari MCB dan LCB selanjutnya Hai nah ini adalah bentuk dari saklar tunggal atau saklar engkau biasanya disebutnya kayak gitu ya saklar engkau Hai jadi sisaklar tunggal ini simbolnya kayak gini nih ini adalah simbol saklar tunggal Hai biasanya ini sumbolnya simbol pengawatannya dan ini simbol perencanaannya salasinya kayak gini Hai seperti ada ke atas ini ya arahnya ke kanan ini ini simbol pengawatan ini udah simbol perencanaannya Hai Oke lanjut lagi ini adalah saklar tukar Hai jadi saklar tukar itu bisa disebutnya saklar hotel atau saklar silang juga Hai bentuknya sama kayak saklar tunggal tetapi Hai eh di sini ada tiga buah lubang di belakangnya Hai antar bisa saya jelaskan lah untuk video-video selanjutnya Hai setelah itu lanjut ini adalah stop kontak Hai pasti kalian sering melihat stop kontak ya kayak gini jadi Hai semuanya itu untuk simbolnya kayak gini ada dua simbol ya yang pertama jika simbolnya tanpa garis ini ini nih coba lihat teman-teman lihat kalau gara garis ini berarti si stop kontaknya itu tidak pakai ardu atau tidak pakai grounding kalau yang ini simbolnya kayak gini berarti sisa kelar eh saklar si stop kontak ini memakai grounding dan ini adalah simbol perencanaannya Hai jadi yang mana yang harus dipasang biasanya yang harus dipasang kayak gini yang harus dipasang tuh pakai grounding kita Hai Oke selanjutnya ada lampu Hai ini ada lampu LED ya yang sering sekarang dipakai di seluruh rumah biasanya sekarang tuh sudah pakai serata-rata LED karena katanya hemat listrik memang betul hemat listrik Hai untuk simbolnya kayak gini X untuk pengawatan atau simbol perencanaannya yang sama X gitu kayak gini Hai Oke Hai selesai segitu aja untuk simbol-simbolnya nama pengenalannya Hai singkat pada dan jelas gitu kalau ada yang belum paham silahkan komentar di bawah Hai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 hai